Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah bawah akibat beda pilihan di tahun politik 2024. Sementara Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud Yeni Wahid menyatakan sudah membantu mempersiapkan Mahfud MD menghadapi debat Cawabres besok. Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar acara hari lahir ke-78 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu. Presiden Jokowi Dodo yang hadir memberikan sambutan, mengajak kepada para peserta agar mempererat tali silaturahmi, saling menjaga dan mengingatkan agar situasi tetap sejuk, rukun dan riang gembira. Karena di tahun politik 2024, perbedaan pendapat dan pilihan politik, masyarakat terawan untuk diadu domba. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh benar. Sementara itu, Dewan Penasihat TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, yang juga hadir dalam acara harlah muslimat NU, menyebutkan dirinya sudah mendampingi Mahfud MD mempersiapkan diri jelang debat Cawabres minggu malam. Kemarin saya seharian menemani Pak Mahfud untuk berlatih bagi kepentingan debat. Dan saya senang sekali, karena Pak Mahfud memang punya pengertian sangat kuat mengenai bangun tata negara Indonesia. Debat Cawabres dan Cawabres akan kembali digelar di Jakarta minggu malam. Debat keempat dengan giliran Cawabres ketiga paslon ini akan mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dari Jakarta, Ayu Pertiwi, Bagus Setia, Ainyus melaporkan.